Halo guys, saya Rumi disini, jadi hari ini kita kembali ke konten SK2 lagi ya Hari ini aku mau bahas untuk update ya, update tanggal 16 Agustus hari ini Jadi besok 17an kita lihat apakah updatenya bagus guys Langsung aja guys, kita mulai ya seperti biasa Ini awal check-innya seperti ini, aku pas, dapat 1000 lagi ya Universal Soulstone nya Lalu disini ada event Lucky Summer Magic Show Oke, jadi disini kita bakal dapet Hero Summon Ticket Lalu disini dapet Magic Card Selection Box ya Jadi disini nanti bakal dapet 3 macem ya guys Jadi ada Lucky Heart Card, Lucky Speed Card, sama Lucky Diamond Card Nanti akan kita bahas Lalu setelah itu ini tiket-tiket-tiket-tiket Lalu dapet Run Temple Lalu 2000 Legend dari Run Dan yang terakhir adalah 10x Hero Summon Ticket Oke, jadi ini eventnya bukan pet ya, sayangnya Tapi hero untuk yang check-in daily nya Langsung disini masih lama Ini Lucky ya Ini Lucky Ini eventnya Lucky Kalian bakal dapet apa ini guys, Lucky Heart Card Ini ya Lucky Speed Card dapet itu ya Yang tadi di dalamnya kotak itu Lalu kalian bakal dapet Mythic Upgrade Stone Untuk bikin Echo Mythic Oke, lalu disini Sumber Magic Shield Ini yang bisa kita selesaikan ya Ini adianya lumayan ya, biasa sih Biasa aja, aslinya Kerusan Essence Lalu Destruction Essence Jelek dari Jewel Mungkin yang bagus Oke, ini bisa diselesaikan dengan mudah ya Yang ini Lalu sudah, cuma itu aja ya Yang lainnya gak ada Untuk eventnya Oke, lalu ini power ku 500 ya Sekarang kita lihat ada apa aja guys Sumber Magic Show Crafting Material Oke, kita oke dulu Ini ada hot deal ya Ruby 8x pack 431.000 Tidak akan aku beli Langsung kita lihat Jadi hari ini guys Update-nya itu ada beberapa ya Yang menarik Jadi yang pertama Itu ada Legendary Hero baru guys Jadi ini Lucky ya Ada Legendary Hero baru Lucky Langsung kita gas aja Kalau gitu ya Soalnya dapet gak dapet Sudah ini ya Sudah gak ini Sudah gak terlalu pusing aku sekarang Dapet syukur Kalau gak dapet ya sudah Jadi langsung aja kita gas ya Untuk si Lucky Bentar Jadi disini Aku bisa summon Sebanyak 8 kali 8 kali guys 8 kali summon Terus ditambahin 3 Bisa summon 11 kali Lalu bisa beli topas 2 kali kayaknya Ya, 13 kali lah Kalau sampai mepet Nanti bisa beli deh kayaknya Oke, langsung aja guys Kita mulai ya Jadi yang gak pake topas dulu Kita habiskan dulu Yang pake munstone guys Langsung aja kita gas Oke Yang pertama Kayaknya gagal Ini Yang kedua Gagal juga Yang ketiga Gagal juga Oke Kayaknya bakal sampai PT ya guys ya Karena itu Ya sudah lah Langsung alin aja lah ya Yuk let's go Eh Bentar 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 guys Aku lupa ganti bandernya Cok Untung Belum dapet guys Anjir Untung belum dapet ya Itu bandernya masih di varian guys Yuk lanjut Yuk lanjut Ya Ini bawa-bawa PT gak sih ini Gas terus Ya PT guys Aduh Gelap Nah Ini Gara-gara Kemarin aku top Up itu guys Jadi kalau kalian udah top Apa itu biasanya PT-nya Ini Tabet Sampai PT mentok Guys Oke Kita beli pake topas Kalau gitu Apakah bisa Aku bisa beli dua sih Bisa tuh dulu deh Dan kayaknya Gak bakal dapet deh Aku asemah 112 Yuk let's go Iya Gak dapet Sudah Udah pasti PT ya Ini ya Kita beli lagi Pake topas Oh ya Ini Nanti kita bahas ya Untuk yang di bagian topas Jadi biar gak lompat-lompat Kita fokuskan dulu Kesemua dulu deh Oke Dan kayaknya Sudah pasti PT guys Tapi kayaknya Masih bisa aku Ini sih greennya Bisa cari monster deh Kayaknya Semoga dapet disini Dan gak dapet Ya gak dapet guys Berarti ini Nanti aku harus Cari monster dulu Kayaknya 10 kali multi lagi Pasti dapet ya Kira-kira seperti itu Untuk hero barunya ya Jadi kalau kalian belum tau Hero barunya itu adalah Lucky Dia tipenya range Jadi nampak Kote-kote kalian Jadi kalau kalian mau Bisa di pull Tapi kalau kalian Ini Gak punya munstone Kayaknya Mending skip Nunggu Ian deh Kayaknya Tapi kayaknya Kalau aku tetap aku pull ya Jadi Ian Nanti apa katanya Ian deh Pokoknya Setiap ada hero L plus Aku bakal ambil Oke Untuk hero baru Seperti itu Lalu disini Ada board baru ya Berhubungan dengan Lucky Jadi ada boardnya Lucky disini Disini Boardnya Lucky Dan biasanya ini Gampang guys Untuk board Sekarang udah gampang Bisa di AFK Pake tim yang Evan sama Dalam itu guys Oke Board seperti itu Lalu disini Ada Tier expansion Di Dungeon run ya Jadi Dungeon runnya Sekarang ada Di tier 5 Oke guys Sekarang kita bahas Sedikit aja ya Untuk definitive liberation Biar videonya Lebih panjang lagi Jadi Kalau kalian pencet Definity liberation ya Disini Kalian akan Lihat seperti ini ya Jadi ada Starting note Ini ada Namanya Starting note Ini Sudah aku buka ya Dia butuh 500 run Run merah Sama 100 ribu gold Lalu disini Dia akan menyabang Menjadi 3 guys Jadi yang Attack Yang atas Lalu yang kiri Ini adalah Defense Yang kan Itu adalah HP Oke Seperti itu Lalu Setiap Setiap Cabangnya ini Jadi misalnya ini Attack Dia akan menyabang lagi Menjadi 2 Jadi kiri sama kanan Yang Defense juga Kiri sama kanan Yang HP juga Kiri sama kanan Apa bedanya bang Jadi kalau misalnya Aku ambil contoh Yang attack ya Yang sebelah kiri Dia mengarah ke PVE Jadi ini attack Untuk PVE kalian Nah Kayak ini Ya ada yang PVP Tapi Kebanyakan Dia adalah PVE Nah Tapi kalau kalian Ambil yang kanan Itu semuanya Untuk PVP Nih Kalian bisa lihat ya Semuanya untuk PVP Rata Yang kanan Nah Sama seperti itu ya Untuk yang Defense juga Seperti itu Jadi akan Dibagi 2 Juga Jadi ada Untuk yang PVP Ini berarti Yang atas ini PVP Yang bawahnya Untuk yang PVE Nah Kayak gitu Lalu Yang HP Juga Sama Seperti itu Nah Gini Ada yang PVP Ini PVP Yang HP PVP Ini berarti Dia ada yang Untuk PVE Yang di bawah Ini khusus PVP Nah Kira-kira Seperti itu Lalu Gimana Cara naiknya Cara naiknya Kalian bisa Lihat ini Bahannya Jadi kalian Baca Sendiri Jadi ada Pakai Kenuhan SN Uang Sama Run Lalu Pakai Buku Buku Biru Terus Yang Ini Buku Ya Pokoknya Semua jenis Bukunya Dipakai Ini Buku Kuning Ini Buku Merah Dan Ini Buku Ijo Lalu Setelah itu Kalau kalian Sudah masuk Ke yang Kayak Lingkaran Ini Nah Itu Dia Pakai Liberation Stone Yang Warna Pink Ini Yang Warna Pink Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Reset Reset Yang Apa Yang Itu Namanya Reset Token Liberation Reset Token Oke Jadi Aku Akan Jelaskan Cara Bikinnya Gimana Untuk Yang Liberation Stone Itu Kalian Bikinnya Di Bagian Craft Lalu Kalian Pindahkan Kau Miss Lalu Kalian Score Ke Bawah Itu Nanti Ada Liberation Stone Ini Seminggu Kalian Bisa Craft 150 Jadi Usahakan Kalian Bersih Craft Semua Jangan Sampai Bersisa Soalnya Minggu Depan Bakalan Reset Bahannya Apa Untuk Bikin Bisanya Kalian Bisa Kerap Menggunakan Crimson Essence Atau Menggunakan Universal Strategy Book Atau Menggunakan XP Potion Sama Provision Potion Yang Paling Worthed Yang Paling Worthed Adalah Universal Atau Yang Crimson Essence Atau Kalau Kalian Punya Uncommon XP Potion Kalian Pake Ini Juga Bisa Soalnya Rata Rata Kalau Akun Akun Seperti Punya Aku Level Hero Sudah Untuk Semua Jadi Ini Bersisa Banyak Plakat Jadi Kayaknya Paling Worthed Adalah Menggunakan Uncommon XP Potion Atau Universal Strategic Book Atau Crimson Essence Oke Ini Sudah Selesai Untuk Liberation Stone Kalau Untuk Reset Kalian Bisa Beli Di Topas Kalau Bisa 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 Untuk Liberation Stone Dan Reset Lalu Kalau Kalian Tanya Aku Ambil Yang Mana Untuk Liberation Jadi Jujur Sampai Sekarang Aku Masih Belum Naikin Soalnya Aku Masih Belum Sama Sekali Cuma Bikin Konten Aja Kalau Aku Nanti Kayaknya Bakal Naik Ke Atas Atas Lalu Pindah Kiri Jadi Untuk Yang PVE Semua Soalnya Seperti Kalian Tahu Kalau Kalian Subscriber Skor 200 Soalnya Nggak Dapat Pad Pad Jadi Agak Suram Karena Itu Aku Mau Naikin Ataku Dulu Sebesar Pesannya Biar Nanti PVE Aman Oke Jadi Ini Aku Bakal Ambil Semua Yang Sebelah Kiri Atas Untuk Naikin PVE Ataku Oke Kira Kira Seperti Itu Untuk Definitive Liberation Tapi Disini Kok Juga Ada Yang PVP Bang Ya Emang Ada PVP Tapi Mau Kalian Harus Naikin Soalnya Kalau Nggak Kalian Naikin Yang Ini Nggak Bisa Buka Yang Selanjutnya Jadi Kalian Mau Nggak Mau Harus Naikin Yang Ini Biar Kalian Buka Yang Atas Jadi Jangan Salah Ambil Ya Kalau Kalian Mau Fokus Ke PVP Kalian Ambil Yang Kanan Tapi Kalau Mau Fokus Ke PVE Kalian Ambil Yang Ke Kiri Dulu Sama Ya HP Juga Di Event Juga Jadi Kalian Cek Aja Sendiri Sebelum Kalian Naikkan Kalau Misalnya Salah Kalian Bisa Reset Seminggu Eh Sebulan Sekali Lalu Challenge Dungeon Guys Jadi Disini Ada Challenge Dungeon 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 Leward Kita Ambil Dapat Uang 21 Juta Untuk Yang Minggu Ini Lawannya Kayaknya Tetap Jadi Lawannya Tentep Lampai 15 Tidak Ada Update Lagi Tapi Bakal Sampai 20 Kan Ini Tidak Tidak Ada Perubahan Aku Masih Tidak Tau Bakal Bikin Konten Untuk Biasa Tengga Soalnya Sudah Tidak Valid Dengan Akun Akun Kita Yang Sekarang Lalu Setelah Itu Ada Apalagi Guys Kita Tidak Bagian Mission Tidak Ada Disini Ada Seven K Seven K Baru Nah Adalah Yang Luki Transcendence Transcendence Challenge Pass Kalian Harus Dapet Luki Minimal 38 Biar Dapet Kota Ini 5 Bici Seperti Biasa Lalu Harganya Disini Adalah Ini 431 Ribu Untuk Si Luki Cuma Satu Battle Pass Cuma Satu Ini Aja Lalu Setelah Itu Ini Ada 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 Ini Yang Ini Event Yang Kemarin Jadi Yang Event Yang Kemarin Itu Jadi Kalau Kalian Masih Mau Top Up Untuk Ini Mau Nukerin Fragment Masih Bisa Sampai Akhir Bulan Jadi Masih Ada 13 Hari Lagi Lalu Di Bagian Sini Di Bagian Event Nah Disini Kalian Bakal Menemukan Magic Card Selection Box Jadi Harganya 250 Sama Seperti Yang Minggu Lalu Disini Kita Bisa Beli 5 Perhari Jadi Ini Kalian Beli Aja Beli Aja Semua Oke Lalu Nanti Kalian Bisa Buka Ini Aku Asep Dulu Semua Asep Juga Asep Juga Ini Nanti Kalian Bisa Buka Ini Seperti Ini Mana Tadi Nah Ini Kalian Bisa Buka Nanti Waktu Kalian Buka Dia Akan Ada War Tiga Pilihan Ini Guys Jadi Ada Lucky Speck Cards Ada Lucky Heart Heart Sama Lucky Diamond Isinya Apa Jadi Nanti Aku Akan Lampirkan Isinya Per Masing Masing Terima Kasih Sama Vale Tadi Sudah Ngeshare Di Discord Jadi Intinya Guys Kalau Kalian Pilih Lucky Speck Itu Berhubungan Sama Jewel Jewel Dan Rune Untuk Yang Ini Jadi Nanti Aku Masukkan Disini Screenshot Lalu Kalau Kalian Pilih Lucky Heart Card Itu Kalian Bakal Berhubungan Dengan Pet Jadi Bisa Dapat Red Pet Summon Dapat Elixir Summon Ticket Selection Pokoknya Disini Berhubungan Dengan Pet Yang Lucky Heart Card Lalu Yang Diamond Card Itu Nanti Akan Berhubungan Dengan Ini Silet ACC Jadi Kayak Ini Cincit Poset Keris Iring Kayak Gitu Gitu Pokoknya Yang Silet Silet ACC Oke Kayak Kira Kira Seperti Itu Tapi Ada Kemungkinan Kalian Bisa Dapat Langsung Jadi Tapi Kemungkinannya 0,02 Jadi Yang Paling Gede Itu Chancenya Kalian Bakal Dapat Silet Tapi Dengan Kemungkinan 0,02 Kalian Bisa Dapat Yang Langsung Jadi Aku Masukkan Juga Untuk Screenshot Untuk Yang Lebih Diamond Cut Kalau Aku Berhubung Jadi Kita Coba Kita Buka Ini Harganya Tadi 250 Sebiji Aku Beli Lima Jadi Harganya Jatuhnya 1250 Sama Seperti Event Minggu Lalu Langsung Aja Kita Buka Sekarang Ini Dapat Masuk Kemana Kita Buka Disini Enggak Berarti Masuk Inventory Nah Ini Kita Buka Semua Langsung Lima Kita Lihat Dan Dapatnya Ini Sepertu Yang Aku Bilang Berhubungan Dengan Pet Oke Lalu Setelah Itu Ada Apalagi Oh Iya Topas Sekarang Topas Kalian Bisa Beli Macem Macem Jadi Sudah Ditambah Ini Story Tapi Berhubung Aku Tadi Tidak Dapat Untuk Lupinya Topas Keburu Habis Duluan Aku Bakal All-In Untuk Yang Red Hub Hero Semua Seperti Biasa Jadi Di bagian Topas Kalau kalian Scroll kebawah Itu Kan Kemarin Sampai Sini Sampai Legendary Elixir Atau Sampai Sini Aku Lupa Sampai Sini Kemarin 100 Session Of Chance Sekarang Kalian Bisa Beli Imperial Order Seminggu Dua Kali Lalu Kalian Bisa Beli 100 Mythical Up Green Stone Harganya 10.000 Mahal Radiant Secretria Weapon Shower Sentiket Nah Ini Lumayan Bagus Soalnya Sampai Sekarang Aku masih Terjempat Untuk Secretria Weapon Jadi Kalau Kalian Napas Kalian Tabung 75.000 Terus Kalian Beli Ini Meskipun Kalau Menurutku Tidak Worth Soalnya Terlalu Mahal Lalu Disini Ada Armor 30.000 Lalu Ada Liberation Reset Token Untuk Reset Divinity Liberation Oke Lalu Kita Pindah Ke bagian Craft Di bagian Craft Kita Pindah Ke yang Bawah Super Magic Show Ini Yang Kemarin Yang Super Magic Show Disini Kalian Bisa Dapat 10 Kalipat Summon Equipment Clear Recharge Yang Paling Bagus Kalian Bisa Dapat Yang Paling Dapat Forgotten Memory Piece Kayaknya Seminggu Dua Kali Legendary Press Armor Sudah Gak Worth Honor Coin Juga Enggak Ya Kayaknya Yang Paling Bagus Disini Adalah Forgotten Memory Lalu Pet Summon Ini Kalian Nambil Dulu Pastikan Per minggu Kalian Nambil Sama Equipment Summon Kalau Mau Kalian Nambil Juga Jadi Kalau Misah Yang 10 Kali Kalian Timbun Aja Kalian Pake Yang Equipment Atau Yang Jawel Guys Biar Nggak Ini Nggak Habiskan Ruby Sudah Semua Kayaknya Aku Sudah Bahwa Semua Sekarang Aku Mau Ini Kayaknya Mau Summon Pack Kayaknya Kita Craft Semoga Disini Bisa Dapat L Plus Kalau Ini Misalnya Dapat L Plus Aku Bisa Ini Gajah Langsung Aja Kita Fuse Semoga Ini Hoki Dapat Solution Fusion Aduh Semoga 1 Per 5 Dapat L Plus Semoga Kalau Ini Dapat Ya Syukur Kalau Dapat Kalau Dapat Sudahlah Yuk Tanpa Babibu Let's Go Guys Yuk Bisa Yuk L Plus Ya Ada Tai Ya Guys Kayak Gitu Ya Kira Kira Oke Terima Kasih Semoga Video ini Bantu Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Sampai Pertemu Di Video Berikutnya Guys Bye Bye Thank you Dadah Sampai 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 Sampai